Atau lihat ini hasilnya wow mantap sekali ini sudah benar-benar kuat ya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan channel saya Sarti elektronik channel seputar service tutorial juga kreatif Oke dalam video kali ini saya akan mencoba membuat sebuah solder tanpa listrik ya Untuk membuat untuk menyolder sebuah sambungan agi Ini seperti ini ya Ini saya menggunakan agi yang sudah rusak Yang sudah tidak saya pergunakan lagi Karena dalam video saya yang kemarin banyak soli teman-teman Yang bertanya bagaimana mas cara menyambungnya agar bisa kuat Dan soldernya berapa watt Nah bagi anda yang tidak memiliki solder yang batunya besar Anda cukup menggunakan pipa seperti ini Ini adalah pipa tembaga Dan dari mana untuk mendapatkan pipa tembaga ini Ini kita bisa membeli di toko-toko seberpat AC ya atau kulkas Nah ini ada sebuah pipa tembaga Kita potong ukuran kira-kira 3-4 cm Seperti ini ya Kita potong menggunakan tang seperti ini Oke seperti ini kita tepuk Kita jepit menggunakan tang seperti ini Nah setelah terpotong seperti ini teman-teman Ini hasilnya Kita siapkan obeng atau dry kita masukkan seperti ini ya Kita pukul agar kencang Jadi cara ini sangat mudah sederhana hemat biaya Jadi tidak perlu kita susah-susah Bagaimana caranya agar saat penimpinan timah pada sambungan cel lagi Biar lengket itu kita cukup menggunakan alat seperti ini saja Terus bagaimana cara menggunakannya setelah terjadi seperti ini Oke nanti saya akan mempraktekannya Bagaimana cara menggunakan alat ini Oke langsung saja kita menuju ke dapur Kita nyerahkan komper Nah seperti ini Ini kita bakar ya Ini sebagai pengganti soldier Kita bakar sampai Benar-benar merah Kenapa Saya menggunakan pipa tembaga Ini dikarenakan ini Panasnya itu bisa berlebih ya Jadi tidak mudah dingin Dan untuk masukkan tujuan dari kita masukkan ke obeng ini Agar saat pembakaran pipa ini Kita tidak merasakan panas Jadi enak untuk pegangan Oke ini Ada aki yang tadi sudah saya siapkan Sebagai contoh ini misalnya ini ya Bila Anda mengalami kasus misalnya Susah lengket untuk menempelkan timah Ya kita bersihkan dulu ya Kita bersihkan seperti ini Sampai benar-benar mengilat Apabila ini aki misalnya baru bongkar itu masih basah Ada sedikit terkena air aki Itu kita bisa jemur dulu sampai benar-benar kering Jadi kita bongkar Akinya kita jemur dulu setelah itu Setelah kering baru kita bersihkan sampai benar-benar mengilat Oke langsung saya praktekkan ini alat Ya seperti ini Kita gosok-gosok empernya dulu Kita coba dulu apakah ini sudah panas Dan bisa kita lihat teman-teman ini langsung meleleh untuk timahnya Sayangnya ini tidak mau lengket Dikarenakan apa ini saya tidak memiliki gondor hukum ya Jika Anda memiliki gondor hukum Anda cerupkan ke gondor hukum dulu Nanti itu bisa lebih Bagus ya Jadi timahnya bisa lengket Sekarang saya akan praktekkan seperti ini Cara menyolderkannya Oke ini sangat mantap sekali Dan panasnya berlebih ya Ini melebihi soldier 60 watt Ini sangat cepat sekali lengket Untuk menyambung sebuah sel agi Oke dan bisa kita lihat ini hasilnya teman-teman Ini sudah lengket ya Sudah lengket Bisa lengket Setelah itu tinggal kita tambahkan Agar bisa tersambung antara sel satu dengan sel yang lainnya Oke seperti ini Jadi ini sangat panas sekali ya Apabila terasa tidak melengket Misalnya dingin Kita bisa panaskan lagi Untuk pipa tembakannya tadi Oke hasilnya seperti ini teman-teman Bisa kita lihat Ya ini langsung meleleh ya Jadi sangat mantap sekali Hemat biaya Jadi kita tidak usah bingung-bingung Mas kita tidak punya soldier itu Bagaimana caranya Agar bisa menyambung sehari Jadi kita bisa membuat alat Seadanya seperti ini Dan bisa kita lihat ini hasilnya Wow mantap sekali Ini sudah benar-benar kuat ya Oke ini kita Saya congkil menggunakan tangot Tidak bisa Lepas ya Jadi benar-benar kuat Sekarang saya akan praktekkan Kesebelahnya Agar benar-benar yakin Ini pertama-tama kita bersihkan dulu Seperti ini teman-teman Kita bersihkan Bisa kita Menggunakan pisau atau amplas Seperti ini Setelah benar-benar bersih Putih menggelat seperti ini Barulah kita lakukan penyulgeran Oke kita tempelkan timah Beserta soldiernya Secara bersamaan Kesamaan Ya seperti ini ya Jadi bagi anda yang suka uplek Aki ya Ya seperti ini Ini adalah Hasilnya Bisa langkat sekali Mas kenapa agi perlu disambung Biasanya itu kerusakan itu Patah putus pada sambungan Untuk agi-agi itu Ada juga yang rusak selnya Jika anda mengalami Sel agi yang Putus Setelah anda bongkar Itu dan bingung Untuk menyulgernya Yaitu dengan trik ini Anda bisa Menyulgernya Dengan benar-benar Sempurna Ini bisa kita lihat Wow kawan Mantap sekali ya Oke teman-teman Semoga Bermanfaat video dari saya Jangan lupa tekan tombol like Jika video saya Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh